Oke selamat sore teman-teman semuanya, teman lagi dengan saya Surya MS310 Investment Oke teman-teman hari ini bursanya sumberingah lagi karena IISG dari open kemudian close ini percaya diri banget teman-teman Jadi kalau kita lihat ini IISG nya sudah sebentar lagi ketemu resistannya ya Resistant ada di 7372 dan kemudian all time hike nya di 7402 Jadi untuk kali ini saya beri judul The Real Mover bergerak Sam-sam The Real Mover bergerak IISG siap new hike lagi teman-teman Baik kita lihat untuk penggerak indeks ya Yang mana hari ini kalau kita lihat The Real Mover Sam-sam banking utama Ada BCA, BRI ya Kemudian BNI, bank mandirnya hari ini netral Ini kembali bergerak teman-teman, kembali bergerak lagi Dan ya memang secara trend untuk Big 4 Banking ini masih bagus banget ya Dari yang saya bahas kemarin, koreksi-koreksi dari Big 4 Banking ini benar-benar kecil banget Dan juga dia mau bagi dividen Dan biasanya ini dari street knowledge atau apalan di bursa saya terkait Mover index ini adalah ketika Big 4 Banking itu bergerak Maka saham-saham lain seperti brand, TPIA, kemudian mover-mover yang lain seperti Cuan itu biasanya dia tidak bergerak atau bahkan merah Ini seperti ini teman-teman bisa lihat Cuan merah hari ini Kemudian ada TPIA, nggak bergerak dan juga brand juga tidak bergerak Ini sebenarnya hanya hafalan saya di bursa tapi cukup valid Nggak apa-apa sih, itu adalah imbangan aja Jadi ada saham yang naik, ada saham yang turun di saham-saham penggerak indeks Namun overall hari ini komposisi dari saham-saham yang bergerak ini adalah lebih besar Sehingga ESG-nya, closing-nya bisa naik 0,77% atau naik 55%, 55 poin Dan ini tentu memberikan, ini ya teman-teman, memberikan kepercayaan Karena yang bergerak adalah the real mover atau saham-saham yang memang saham-saham utama penggerak dari indeks Baik teman-teman kita lihat dulu untuk bursa regional ya Regional Amerika tadi malam masih merah ya 0,3, 0,8, 0,4, Asia-nya ini masih pada hijau ya Asia-nya masih pada hijau Baik, kemudian kita lihat dulu untuk berita ya terkait berita regional seperti apa Kita lihat beritanya ini, oh ini ada berita dari China ya teman-teman Saya belum cek, tapi ini sekilas saja China pangkas suku bunga dauli the Fed pasar saham bersora Oke, kita cek dulu Ya memang untuk tren suku bunga ini kemungkinan baik the Fed maupun ABI ya Itu akan Sepertinya karena inflasinya juga masih sudah mulai stabil Maka suku bunga minimal tetap penurunan mungkin akan terjadi dalam pertengahan 2024 ya Kita nantikan aja teman-teman Baik, kemudian kita cek dulu untuk ini ya Harga komoditas ini teman-teman overall pergerakan dari indeks komoditi masih dalam rentang gerak yang sama Kita akan lihat dulu untuk ininya ya Komoditi mie-nya ini mengalami retracement atau koreksi atau pullback dari 78 sekarang di 77 Sama juga untuk brand ya Kemudian batu bara masih sama kisaran harganya Mas ada rebound ya teman-teman rebound dari 1990 sekarang di 2025 per treons Kemudian untuk CPO masih harganya tetap Timah mengalami koreksi sedangkan nickel juga harganya masih tetap Jadi untuk komoditas tidak ada yang menarik ya Oke teman-teman kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya Kita akan masuk ke bahasan terkait saham Kita lihat dulu untuk bursa, untuk indeks ya Hari ini overall indeksnya banyak yang naik teman-teman ya Indeksnya banyak yang naik, sahamnya juga banyak Ini kalau kita lihat itu nanti ketemu juga Memang banyak saham yang naik tapi overall indeks ini kan intersection ya Ada yang dibahas di indeks ini, 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 itu intinya saham-sahamnya juga sama ya Saya sudah bikinkan summary untuk beberapa saham yang menarik untuk dibahas teman-teman Oke bahasan yang pertama adalah saham bris teman-teman Saham bris akhirnya hari ini bisa new hike lagi ya teman-teman Di 2500an ya Di bris sebelumnya itu saya sampaikan untuk bris ada 50 retracementnya di 2550 Ini teman-teman bisa perhatikan Karena di 2550 ini adalah merupakan 50 retracement dari separuh trendnya ya Trend turun dari sekitar 4000 sekian Memang pergerakannya ya Ini ya, sempat tertahan kemarin karena mengalami konsolidasi setelah rebound Setelah fly, setelah flying ya Konsolidasi setelah dia breakout 3 hari ya Oke untuk bris kita akan tengok dulu untuk kondisi asingnya hari ini tebel Ya, tebel asingnya masuk hari ini dan kenaikannya juga untuk bris ini masih didorong volume Jadi teman-teman masih bisa perhatikan bris ya ini buy on weakness ya teman-teman Dominasinya imbang aja ya 50-50an antara buyer seller ini asingnya masuk ada AK, KZ, BO Baik kemudian kita cek teman-teman BBRI berikutnya BBRI hari ini juga BBRI sentuh new hike lagi ya luar biasa Koreksinya gak seberapa naiknya kerasa banget ya Jadi kalau di istilahnya ini barang kita mau ngambil support pertama aja gak pernah dapet ya Langsung new hike lagi New hike lagi ya seperti itu Ini untuk BBRI ya untuk BBRI New hike untuk target Bisa juga kita bikinkan kemarin udah saya hapus ya untuk targetnya Oke kita juga bisa bikinkan targetnya teman-teman oke disini Ambil yang kanan untuk targetnya ya Target di BBRI itu ada di 6210 ya Terus kemudian nanti ini cukup jauh ini gak usah saya sampaikan aja nanti teman-teman Intinya ini sam secara teknikanya masih bagus dan koreksi atau retracement adalah peluang untuk masuk Dan asingnya untuk BBRI hari ini besar sekali teman-teman ya Naik confirm semuanya ya ketika terjadi breakout volumenya juga cukup besar Tidak terlalu tidak lebih besar dari yang kemarin tapi setidaknya besar dan asingnya juga Besar sekali gitu ya untuk di saham BBRI Ya memang sepertinya memang pada mau bagi dividen jadi diburu para dividen antar ya teman-teman Untuk BBRI hari ini signifikan banget dimana 64% adalah hajar kanan ya Dominant banget ini chartnya yang hijau ini adalah yang hajar kanan Asingnya masuk ada ZP, PK dan GW untuk di BBRI teman-teman Baik kemudian adalah BBNI yang mana kemarin mengalami koreksi Sampai di supportnya yang kedua 5800 Dan hari ini digas lagi sudah sampai di 6.000 di atas 6.018 di mana Closingnya kan di 6.025 jadi bisa di atas resistant lagi Satu saham yang terkoreksi hanya sampai di support kedua atau 3.800 retracement Potensi untuk menaik atau melanjutkan kenaikannya adalah besar ya teman-teman Ini sudah sering banget saya bahas untuk target-target Targetnya dari BBRI kemarin sudah sampai ya di 6.000 kemudian Nanti di sekitar 6.400 untuk targetnya dari BBNI Asingnya juga hari ini masih masuk di BBNI Intradenya dari BBNI langsung kita cek Intradenya juga bagus ya Kalau kemarin modenya jualan ya sekarang modenya ajar kanan nih Teman-teman bisa melihat 55% untuk buyer di BBNI ini adalah buy add over ya ajar kanan Yang masuk asingnya ada RE, ZP, AK ya Jadi kebalikan dari kondisi kemarin ketika bank for banking ini pada sell add bid Maka hari ini adalah yang terpisah adalah buy add over ya atau ajar kanan ya Baik kemudian sama juga kita cek BMRI ya Bank Mandiri Nah ini Bank Mandiri hari ini Asingnya adalah jualan teman-teman Asingnya jualan volume kecil dan untuk chart dari BMRI sendiri Saat ini masih retracement, masih koreksi ya Masih terjadi koreksi di BMRI Memang enak sekali kalau saham big for banking ini Kita kaitkan antara kenaikan volume dan juga asingnya Seperti itu Ini seperti ini di mana asingnya jualan Ya tadi asingnya jualan Harganya juga closingnya di netral atau tidak naik tidak turun Dan kita lihat porsinya adalah 57% sell add bid atau jualan Asing yang jualan Asing yang jualan ada AKBK KZDPRX teman-teman Ini sepanjang hari tekanan jualnya di BMRI ini terasa kuat ya Baik kemudian teman-teman ini BBTN luar biasa hari ini bisa naik 8% ya BBTN kita lihat weekly Weekly nya memang dia masih banyak Ini ya masih banyak resistant Di mana weekly nya hari ini dia bisa mampu closing di atas 1387 teman-teman Dan ini bagusnya adalah dia sudah menyentuh MA200 weekly Penting sekali teman-teman Pasti di daily nya juga udah lewat ya Di daily nya MA200 nya udah lewat Ini sudah perfect bullish sih Belum perfect bullish sih Maksudnya karena masih ada resistant ya Kalau kita panjang hanya kita pandang hanya dari moving average nya Moving average pendek sudah di paling pendek sudah berada di atas yang lebih panjang Lebih panjang lebih panjang begitu Jadi sebenarnya sudah perfect bullish dalam area ini aja Tapi kalau kita lihat dari overall segini memang untuk BBTN ini pernah di sekitar 2000 sekian gitu Tapi overall ini sih oke karena ada pergerakan naik yang berkelanjutan Hari ini untuk BBTN ya teman-teman confirm ya Confirm nya adalah harganya naik ya Kemudian volumenya Ketika harga naik ini volumenya naik Jadi ini powerful naiknya Dan juga dominasi asingnya adalah masih kuat dan manet dan asingnya hari ini juga masuk ya Asingnya hari ini juga banyak masuk di BBTN Oke kita lihat Nah seperti ini Ini ada 58% by head over Dominasinya seperti ini Yang hijau ini adalah yang ajar kanan Dan kemudian asing yang masuk adalah YUAK teman-teman Baik kita cek berikutnya teman-teman adalah BNGA ini juga cukup oke BNGA selepas dia keluar dari area konsolidasi ini breakout Dan kemudian dia juga mengalami consolidation after flying ya Setelah breakout dia 2 harian ya dia konsolidasi Nah kita perhatikan teman-teman BNGA ini mau seperti apa ya Asingnya memang masih selang-seling ya Kadang net by net sale seperti itu Tapi kalau kita lihat overall Memang asingnya ini sebenarnya masih dominan di BNGA teman-teman BNGA kita cek Ini hari ini Oke Chartnya cukup oke Tapi dominasinya hanya 53% yang by head over di BNGA Oke kemudian BFIN teman-teman BFIN ini adalah catatan lama saya Ini adalah target kenaikan BFIN yang saya bikin dari ascending triangle Kalau kita hubungkan kebalikannya seperti ini Dia membentuk satu trend channel ya Dimana ada target sekitar 1.300an Ya nanti kira-kira sekitar 1.400an lah kira-kira begitu Ada resistan di 1.336 untuk BFIN teman-teman Asingnya hari ini masuk ya besar Harganya memang belum bisa breakout Volumenya juga belum begitu besar Tapi setidaknya ada percobaan testing Resistan di BFIN ya BFIN kita cek dulu Oke ini dominasinya cukup oke ya 57% by head over Chartnya intradaynya juga seperti ini Dari awal by head over atau hajar kanan Baik kemudian kita cek juga teman-teman SSCA ini barang lama Kemarin-kemarin saya bahas Ini lanjutan aja Kenaikannya solid ya Dari sekitar 383 sekarang di hampir 500 teman-teman 500 ini sekaligus nanti ada satu harga psikologis Ini menarik sekali untuk SSCA ya Di weeklynya dia juga sudah breakout Ini teman-teman tentu inget yang kemarin saya bahas SSCA Tolong diperhatikan karena dia ada Ini saya lingkarin ya SSCA saya lingkarin Karena dia ada Teknikal analisisnya dia di Analisa teknikalnya dia ya Di weeklynya itu bagus sekali Ya Oke untuk SSCA Kenaikan hari ini didorong dengan volume Dan asingnya juga Masih masuk ya Memang inline ya Atau confirm Kenaikannya didorong volume Dan juga asingnya masuk Untuk SSIA teman-teman Ya seperti ini Tapi dominasinya masih belum kerasa ya Karena masih 49.51 ya Oke Baik kita cek beberapa saham Ya mungkin secara teknikalnya masih biasa-biasa aja Tapi kita pantau aja dulu ya Ini masih konsolidasi untuk ADMR Jadi dia masih di area-area retracement dia ya Oke kita lihat Saya mesti perbarui Chatnya Saya perbarui chatnya ya teman-teman Oke untuk ADMR ya ini Ya ADMR itu kemarin Sampai support kedua 38 retracement Bagusnya dia nggak Jebul dari situ ya Ada resistan Supportnya di 1390 Resistant 1472 Ini bagusnya Kalau bisa closing di atas 1472 Untuk ADMR 2 hari 3 hari lalu Ya asingnya masih jualan Tapi hari ini sudah mulai masuk ya Untuk ADMR Kita tengok intradaynya Dari ADMR Masih di dominasi jualan teman-teman ya Asingnya ada BQ YU AK Baik kita cek AMMN Ini Saya nggak punya Cuman ini barang Pelan-pelan Kenaikannya itu Steady gitu ya Naiknya itu pelan Koreksinya juga sedikit ya Jadi sebenarnya mau cocok barang simpenan Dulu kan pernah punya Tapi karena pergerakannya juga seperti itu Jadi sudah nggak Ini lagi Mau masuk juga Agak ragu ya Oke kita lihat dulu Untuk AMMN Asingnya masih Dominant ya Untuk AMMN Asingnya masih Dominant Oke kita lihat dulu Disini Dominasinya cukup oke 56% By head over Chartnya seperti ini Kalau kita lihat ini Asing yang jualan ada K BK BK KZAK BK KZAK Tapi disini Asingnya masih Net By Overall ya Secara umum masih Net By Baik kita cek berikutnya adalah MDKA MDKA ini Dia rebound dari Enggak Belum begitu menarik sebenarnya Karena ini barang Ya pergerakannya Kalau teman-teman ingatkan Ini cyclical juga ya Naik Turun Naik Turun Jadi kalau udah Naik ketemu resistan Harap hati-hati Karena Siklusnya cukup terbaca Dan Saat ini Dia ada Ribbon dari dasar Apakah mau lanjut Kita Tengok dulu Untuk Kondisi MDKA ini Yang harus hati-hati adalah Asingnya masih jualan terus ya Jadi Mungkin masih cukup berat ya Tapi memang Stylenya Sepertinya dibiari naik juga Baru kemudian Take profit seperti itu Jadi Pola-pola seperti ini Kita harus Cukup berhati-hati ya MDKA Ya ini Asing yang jualan DAK AG ZP Ya 40 Dominasinya nggak ada ya Buyer-sellernya Imbang Baik Update berikutnya adalah Telkom teman-teman Dimana Telkom hari ini Masih lanjut naik Resistant Telkom berikutnya Di 4255 Nah Telkom di weekly Teman-teman Ini Udah saya bahas Di beberapa hari lalu Bahwa ada Resistant yang di Sekitar 4200 Nah ini penting Apakah nanti akan Ngikuti pola yang kemarin Karena Ya cukup confirm Ada 1, 2 Terjadi seperti itu Apakah akan koreksi Kita lihat saja Untuk Telkom Telkom ini Asingnya masuk terus ya Teman-teman Hari ini Dia masuk Naik Didorong volume Dan asingnya masih masuk terus Hari ini besar sekali asingnya ya Kita lihat Untuk Tradingan jadi kurang menarik Tapi Kenyataannya adalah Asingnya adalah masuk terus ya Di Saham Telkom Nah ini Dominan sekali teman-teman Bisa dilingkarin Telkom Telkom dilingkarin Karena dominan sekali ini Hajar kanannya ya Hajar kanannya dominan sekali Yaitu 71% Hajar kanan Dan Di sesi 2 ke atas Jadi memang Seperti yang saya baca di Hari ini Bahwa bursa kita sumringah Sepertinya karena ada outflow dari Market line Teman-teman Saya belum Bisa kasih linknya Tapi Ada saya sekilas Soalnya saya membacanya sekilas Tadi di twitter Mungkin terjadi outflow dari Market line Pindahan market line Sekitar Indonesia India Seperti itu Ya Teman-teman bisa perhatikan Kemungkinan Seperti ini Bisa membuat Bursa kita ini Kenceng ya Beritanya dari twitter ya Teman-teman saya belum bisa Ngeshare Karena belum saya siapkan tadi Intinya Seperti itu Bisa segilas-segilas aja Baik kemudian Kita tengok dulu Excel Kita tengok dulu Excel Oke Pergerakan Excel Nah ini Cuma dicatat aja dulu Karena kemarin ini Excel Saya warning Ini saham yang sudah terkoreksi Di bawah 38 detrasment Jadi terbuka peluang Di targetnya Sekitar 2000-an ya 2000-an Ini memang kebiasaan Dari Excel Memang kadang Bisa sampai ke 2000 Excel asingnya Masih net by net sale Masih belum jelas Volume-nya juga Masih Belum jelas Di Excel Volume-nya memang Masih belum jelas Ini masih Dominasi masih dijual Baik kemudian TOWR Ribbon dari dasar ya Teman-teman Ini Ribbonnya Oke Ini ada Kita lihat dulu Kita ukurkan resistannya Dulu aja Resistant dari TOWR ya Teman-teman Nah Ini ada Resistant 926 Berikutnya Target resistan 950 Untuk TOWR Kenaikan ini adalah Dengan volume Dan asingnya Besar sekali Jadi teman-teman Bisa Lingkarin TOWR Dominan banget Asingnya Besar sekali Dan Sekarang kita lihat Dominasinya Buyer-sellernya Ini dominan banget Juga teman-teman Jadi Ajar kanannya 68% Ini Asingnya masuk AK ZP BKJU Besar sekali Teman-teman Silahkan Dilingkarin Seperti itu Nah teman-teman Kalau gak salah Hari ini Itu baru Ini ya Ada Ini apa Pameran ya Hari ini ada pameran ya IMS Indonesian International Motorcycle 2024 Tanggal 15 Februari Sampai 25 Nah teman-teman Seingat saya Itu Di IMS Tahun sebelumnya Itu Saham-saham Otomotif itu Pada lari Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa perhatikan Ini saya satukan aja ya Saham Otomotif ya Walaupun di tengah Berita terkait Toyota itu ya Otomotif lah Seperti itu Kita cek dulu ASII Dia memang Ada pergerakan Hari ini ASII ada Pergerakan ASII ASII masih masuk ASII Kemudian Auto Auto juga Mulai terlihat Ada pergerakan Di auto ASII ASII masih Oke ya Masuk Kemudian Bisa perhatikan DRMA Ya DRMA sih Belum Tapi saya Pantau terus Tadi Kemudian DRMA Kita cek dulu ASII 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 masih Memang IMAS itu Bergerak Dulu Pas Ini Apa IMS Kita Saya gak punya Baranya Tapi saya Pantau aja Saya Pantau aja Untuk saham-saham Otomotif Baik kemudian Kita cek dulu INTP INTP Oke Kita skip aja Enggak ini Oke Saya lanjutkan Beberapa saham Yang mana Kemarin Turun Dan Minta teman-teman Perhatikan adalah Aces Aces hari ini Akhirnya rebound Entah besok lanjut Atau enggak Tapi memang Koreksinya Udah sampai Di 50 Retrispannya Kemarin Aces Seperti ini Saham yang Terkoreksi Dalam itu Kadang Ada peluang Seperti ini Dia akhirnya Masuk hari ini Kemudian Yang kedua Excelnya Udah saya bahas Kemudian adalah MBMA MBMA Ya sedikit ada Rebound ya Teman-teman Sedikit ada Rebound Tapi memang Masih Belum menarik Sehingga masih Jualan terus Nah hari ini Saya Kembali Trading ini Barang Jadi Sepertinya Saya udah Berapa kali Mungkin 45 kali Beli ini Barang Dengan profit Lumayan Dan Sehari itu Rata-rata 3 kali Keluar Masuk Hari ini Saya masuk Lagi 3 kali Terakhir Saya hold Yang lainnya Saya trading ALI ya Teman-teman Dia Ini sama IPO Jadi pasti hati-hati Juga ya IPO-nya 272 ya Terus Apa Ini sudah Kenaikan berapa hari Ini Oke kita Lihat Dalam Sejak IPO Dia baru sekali Minus ya Kenaikan hari ini Luar biasa Saya sempat 3 kali Masuk Yang 2 Saya take profit Yang 1 Yang terakhir Saya pegang Baik kemudian Untuk Saham-saham Pak Prayogo ya Teman-teman Memang Sering saya sampaikan Bahwa ketika Big 4 Banking bergerak Maka saham-saham Mover yang lain itu Nggak bergerak Nah kita Lihat dulu Yang pertama Cuan Cuan hari ini Masih kembali turun Nah silahkan Teman-teman Cek Berita terkait Cuan Dimana hari ini Dia Ada berita Sepertinya Teman-teman Oke ini Ini ya FTSE Russell Telah mengumumkan Perubahan Susunan konstituen FTSE Global Equity Indonesia Pada semianual Mar 2024 Yaitu Cuan Masuk dalam Indeks Global FTSE Putsi Dan hari ini Ada berita juga Bahwa Sah Cuan resmi Menjadi pengendali Dari Petrosi Melalui Setelah Anak usahanya Yaitu Kreasi Jaya Persada Menyelesaikan Pembelian Saham Petrosi Dari Pemegang Saham Lama Kita Lihat Efeknya Beberapa Lama Kedepan Hari ini Dia turun Sehingga Banyak Keluar Harga Closing Di 7050 Brand Brand Jalan Jalan Tempat TPIA Juga Jalan Jalan di Tempat Oke Baik Teman-teman Itu yang bisa Saya sampaikan Kali ini Kalau Kita Lihat Hari ini The Real Mover Saham-saham Big 4 Banking Pada bergerak Dan Big 4 Banking Ini memang Koreksinya tipis Selain itu Juga didukung Inflasi Yang melandai Sehingga Suku Bunga Dimungkinkan Tetap Minimal Tetap Kalau turun Mungkin Masih Beberapa Quarter Lagi Seperti itu Mungkin Pertengahan 2024 Tapi Setidaknya Kondisi ini Membuat Saham-saham Perkembangan Menjadi menarik Dan Kemarin Juga Cita Laba New Hike Dan Juga Langsung Terefleksi Ke harga sahamnya Juga Pada Naik Oke Baik Teman-teman Demikan Dari saya Surya Mestri 10 Investment Terima kasih Teman-teman Semuanya Surya Mestri 10 Investment